Intro Hai mas mas ganteng Ultrasconer kembali hadir Untuk menyajikan informasi terbaru seputar Sepak bola dunia Jangan lupa tengkat tombol like, komen, and subscribe Serta simak sampai habis Agar tau berita selengkapnya Balas dendam Cristiano Ronaldo pastikan tim Nas Portugal akan bongkam Uruguay Di laga piala dunia 2022 Seperti diketahui pada laga piala dunia 2018 Yang diselenggarakan di Rusia Timnas Portugal dikalahkan secara menyakitkan Oleh Uruguay Dengan skor 1-2 Sementara itu Uruguay berhasil Melaju ke delapan besar kuda bertemu dengan Perancis, sedangkan Cristiano Ronaldo Dan kawan-kawan harus pulang lebih cepat Esis yang diberikan Luis Suarez kepada Edison Cavani Berhasil dikonversikan menjadi ikon lewatan dukanya Seperti diketahui Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan terus mengubur Mimpi mereka untuk melaju lebih jauh Meskip kalah di babak 16 besar oleh Uruguay Namun takdir sepertinya mempertemukan mereka kembali Pada grup Hpiala Dunia 2022 Timnas Portugal dan Uruguay satu grup Tentunya hal tersebut menjadi kesempatan Cristiano Ronaldo Untuk membalas dengan apa yang pernah dilakukan Uruguay Terhadap timnas Portugal Jika saja timnas Portugal tidak kalah selisih gol oleh Spanyol Mungkin Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tidak akan bertemu dengan Uruguay Atas hasil tersebut timnas Portugal harus bertemu dengan Uruguay Yang kala itu tengah memujaki juara grup A Uruguay berhasil menyingkirkan lawan-lawannya di grup A Seperti Arab Saudi, Rusia, dan juga Mosir Empat tahun kemudian takdir kemulia mempertemukan mereka Dimana Uruguay dan timnas Portugal kali ini berada dalam satu grup Bersama Uruguay di Piala Dunia 2022 Tentu saja ajang ini menjadi pembalasan bagi Cristiano Ronaldo terhadap Luis Suarez dan kawan-kawannya Gary Neville Melihat United saya sangat ketar-ketir Penyerang Leicester City yakni Keleji Iyanejo Sumpah membuat Manchester United panik di Ultrafort pada babak kedua Bagaimana tidak Pemain timnas Nigeria itu berhasil membawa tim tamu unggul Setelah menyambut umpan silang Jim Madison dengan sudulang sempurna Untuknya gelandang setan merah yakni Frid menyemakan kedudukan 3 menit kemudian Gol itu terjadi setelah para pemain The Fox gagal menghalau bola hasil timbakan Bruno Fernandes dari tepi kotak penalti Permainan berlangsung cukup santai Sampai kemudian United kembali dibuat panik oleh gol telah James Madison Sayangnya gol itu diandulir karena si pemain melakukan pelanggaran terhadap Rapal Farhan Skor pun berakhir dengan imbang Dan hasil ini membuat mantan Kapten Manchester United Kerry Neville sangat pesimis Neville mengatakan kalau mantan klubnya itu sudah hampir gagal merebut posisi Liga Champion untuk musim depan Bahkan ia punya kesimpulan kalau United masih bermain tidak sesuai dengan misi targetnya Selain itu ada anggapan kalau burunya penampilan United di laga versus Leicester Adalah karena mereka tidak diperkuat Cristiano Ronaldo yang absen karena sakit Akibatnya penampilan skuad Aswan Rafferini terlihat sangat lesu dan hal ini semakin memperkuat rasa pesimistis Neville Saya pikir sulit bagi United perjalanan mereka dimulai hari ini setelah juda internasional Mereka harus memulainya dengan kemenangan akan tetapi mereka tidak melakukannya Mereka seolah tidak mengerti cara bagaimana menciptakan permainan yang bagus itu benar-benar buruk Ujar Neville Kadang-kadang sebuah tim akan terlihat sedikit berkarat ketika mereka kembali dari masa istirahat Namun saya pikir momen istirahat setelah laga versus Leicester akan berhasil untuk United Karena hal itu sangat baik bagi pemain untuk menjauh dari klub Kemudian mereka kembali dan mencoba bermain lagi dengan benar Bagi saya sekarang ini sudah bukan lagi penentuan Waktu yang tersisa akan menjadi 2 bulan yang panjang bagi para pemain dan supporter United Mereka akan kesulitan dalam 8 pertandingan tersisa terutama jika mereka terus tampil dalam performa seperti itu Saya sangat pesimis Salah satu penyerang Manchester United yakni Marcus Rashford Anehnya tidak menjadi starter ketika Cristiano Ronaldo absen dari tim utama Padahal tidak tersedianya Ronaldo dan ditambah juga Edinson Cavani yang jendera Membuat United tidak memiliki penyerang tengah Sungguh buruk apa yang saya dilihat dari permainan United hari ini Dan saya tidak memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang mereka coba mainkan Saya sangat tahu mereka kesulitan karena mereka bermain tanpa penyerang tengah Tapi anehnya mereka tidak memainkan Rashford, tandas Neville Saya tahu dia Rashford sedang berjuang untuk mendapatkan bentuk dan kepercayaan diri baru Tetapi dengan Cristiano Ronaldo yang absen mengapa dia tidak bermain Menurut saya memang terlalu banyak masalah di klub ini dan itu semua seperti hadir secara tidak pasti Untuk Rangnit mungkin tugasnya hanya perlu sampai akhir musim Tetapi itu tidak akan mudah Di depan dia masih harus menghadapi Everton, Liverpool, Chelsea, dan Arsenal Semua orang akan melihat seperti apa dia menghadapi semua pertandingan tersebut Dia harus ingat ini adalah Manchester United Jadi saat ini dia harus membuat timnya bangkit kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!